Selamat datang di perbatasan Kelurahan Gedong dan Kelurahan Batu Ampar, Jakarta Timur. Ini adalah tubuh prestasi pertanda batas wilayah tersebut yang berada di Jalan Raya Condet. Persis berada di depan kantor pos Batu Ampar. Yang berada di Jalan Raya Condet tersebut. Ini tubuh tersebut terlihat dari seberang jalan. Ini Jalan Raya Condet menuju Jalan TB Sipatupang. Dahulu kawasan ini merupakan lokasi persawahan khususnya tanaman padi. Ini adalah Gang Sawah. Mungkin karena daerah ini dikenal sebagai wilayah persawahan, maka dinamakan Gang ini dengan nama Gang Sawah. Agar mengingatkan kita pada sejarah lingkungan di sekitar ini. Kita akan mencari apakah ada bukti irigasi yang mengalir di daerah ini sebagai bukti areal persawahan tersebut. Kita menemukan saluran irigasi tersebut. Inilah saluran irigasi yang mengalir melintasi dari waduk surila. Cukup luas. Itu adalah aliran dari air waduk surila. Kita akan menelusuri saluran irigasi ini yang berada di RT 11 RW 03 Kelurahan Gedong. Inilah lorong saluran irigasi yang menuju kelurahan Batu Ampar. Mari kita menuju wilayah RT 11 RW 03 Kelurahan Gedong. Inilah gambaran sekilas tentang perkampungan di RT 11 RW 03 Kelurahan Gedong. Ini adalah Gang Kecil Menuju Masjid. Beginilah situasi di perkampungan perbatasan kelurahan Gedong. Masih ada pedagang yang lewat, masih ada rumah-rumah penduduk. Dan jalan ini menuju ke Jalan Waru. Mari kita terus berjalan menuju kawasan wilayah RT 10 RW 03 Kelurahan Gedong. Inilah wilayah RT 10 RW 03 Kelurahan Gedong, Jakarta Timur. Memililah suasana di RT 10 RW 03 Kelurahan Gedong pada hari umum Selasa bulan Juni 2020. 2021 pada saat pandemi COVID-19 semakin memburuk. Ini rumah ketua RT 10 RW 03 Kelurahan Gedong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.